Bapak Ibu, kali ini kita masih membicarakan terkait gaji pokok ya pensiunan Bapak Ibu gaji pensiunan Dimana informasi kali ini kita akan coba untuk membahas Alhamdulillah ya Bapak Ibu tabel gaji pokok pensiun sudah berubah Ya Bapak Ibu, berikut perubahan gaji terbaru tahun 2024 Seperti apa Bapak Ibu gaji pokok Bapak Ibu yang terbaru ini Ya terkait dengan pasca naiknya gaji pensiun ya yang 12% itu Dan nanti kita akan coba tampilkan berapa besaran gaji yang akan diterima Bapak Ibu setelah gaji pokoknya berubah Untuk itu silahkan nanti Bapak Ibu disimak sampai tuntas ya Lengkongayobandung.com Tabel gaji pensiun PNS 2024 harus diketahui oleh semua yang berkepentingan Ini bukan hal yang bisa diabaikan Ketika seorang PNS menjadi pensiunan Maka ia berhak mendapatkan gaji dan beragam tunjangan Ini sudah ditetapkan dalam undang-undang Jadi Bapak Ibu informasi ini adalah memberikan gambaran Memberikan kepastian Bahwa gaji Bapak Ibu yang sudah berubah itu harus Seharusnya sudah diterima Artinya Besaran yang diterima oleh Bapak dan Ibu itu Harus sesuai dengan Yang dipersaratkan Di dalam tabel itu Sebagaimana Yang tersirat di dalam undang-undang Dan regulasi yang lain Itu Bapak Ibu Bahkan ketika seorang pensiun PNS meninggal Ia akan mendapatkan beberapa santunan Dari PT Taspen sebagai bentuk bela sungkawe dari negara Dan itu jelas regulasinya Bapak Ibu Di konten-konten sebelumnya Saya juga sudah sampaikan Terkait tunjangan kematian Askem ya asuransi kematian Kemudian Tunjangan-tunjangan juga Yang lain Yang memang Diperuntukkan bagi para pensiun Itu Harusnya sudah diterimakan ya Bapak Ibu Gaji pensiunan PNS akan diberikan Sekali setiap bulan tentu Ini merupakan salah satu tunjangan pokok Yang wajib diberikan oleh negara Lebih lanjut Gaji PNS juga berbeda-beda Di setiap golongannya Begitupun dengan para pensiun Bapak Ibu Nah selain itu Gaji itu pun beberapa kali Juga mengalami kenaikan Pada tahun 2024 ini Bapak Ibu kita sudah Mengalami kenaikan sebesar 12% Nah sekarang Bapak Ibu Berapa ya besaran Gaji Pensiun Tahun 2024 yang terbaru Yang akan diterima oleh Bapak dan Ibu Begitu ya Bapak Ibu Jadi kalau memang misalnya Gaji pokok Bapak Ibu Para pensiunan masih belum berubah Itu mestinya ditanyakan gitu Bapak Ibu Jangan Jangan diterima saja gitu Tetapi Apa namanya Ketus di belakang Ini Ini harusnya dipertanyakan kepada Paling tidak Paling tidak Ya Bapak Ibu Apa namanya Bank bayar misalnya Atau intaksi tempat Bapak Ibu Menerima Pensiunan Ya Itu ya Bapak Ibu Baik nanti kita coba akan Tampilkan beberapa Tabel Bapak Ibu Ya beberapa Gaji pokok Dari Beragam golongan Ya Bapak Ibu Ini tentu berbeda Dari golongannya Jadi beda golongan Tentu beda juga Gaji yang akan diterima Untuk itu silahkan nanti Bapak Ibu Disimak ya Bapak Ibu Saran Gaji Pensiunan terbaru Tahun 2024 Ini untuk golongan 1 ya Bapak Ibu 1A 1B 1C 1D Golongannya Kemudian itu untuk Golongan 2 2A Golongan 2B Golongan 2C Dan golongan 2D Kemudian golongan 3 Golongan 3A 3B 3C Dan 3D Kemudian lanjut golongan 4 Golongan 4A 4B 4C 4D Dan 4E Baik Bapak Ibu Baik Bapak Ibu Itu saja informasi yang dapat saya bagikan Terkait dengan Tabel gaji pensiunan PNS 2024 yang terbaru Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi pada Bapak dan Ibu Semoga ini bisa bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!